Halo sahabat penggemar dan pegiat bonsai dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan ini kita melihat satu bahan sangjang Prokar berusia kurang lebih 6 bulan Sudah dilakukan pemotongan seukuran kurang lebih 2 sampai dengan maksimal 3 cm Untuk batang utama dan mendapatkan 2 tunas titik tumbuh Di posisi sebelah kiri yang akan rencana menjadi terusan Dan berikutnya di sebelah kanan adalah menjadi tangan satu Dari perkembangan saat ini kita sudah dapatkan akar-akar yang variatif ukurannya Ada akar dominan ataupun akar-akar penunjang dengan variasi ukuran besar dan kecil Dari dua jenis kategori perakaran secara keliling Dan itu selama kurang lebih 6 bulan kita dapatkan proses itu Sebagian dari perakaran ada yang sudah kita potong dan menunggu proses penumbuhan cabang Begitu juga ada yang lain dan sudah kita dapatkan sambil jalan Dan untuk selanjutnya bahwa agenda atau topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah Pertama melakukan proses pengepresan dari akar-akar dominan ya Yang sudah kelihatan ideal atau ada penyesuaian Berikutnya juga ada tunas baru yang terobus di posisi titik tumbuh yang tidak diinginkan Kita akan del tentunya nanti Oke ini di sebelah kanan posisi bawah tangan satu Ada akar-akar dominan yang kelihatannya lebih besar Pada waktu itu ini tergolong kategori akar dominan yang over ya Sehingga dilakukan solusi melakukan pecah akar jadi dua Seperti ini Dan masih dalam proses kita menunggu penutupan beberapa bagian pecahan dengan kambium Dengan cara mengeloskan Los pucuk Di potongan batang utama juga sudah hampir menutupi disini Dan masih dalam tahapan proses sebelum kita dapat Ini sudah sepertiga kita dapatkan Sebenarnya bisa kita potong Namun targetnya adalah menutupi kambium ini Sampai batasan tidak melebihi dari setengah ukuran batang utama Itu yang mungkin prinsip Baru penutupan berikutnya kita lakukan penguatan dengan pengelosan cabang satu atau tangan satu Sehingga akan memungkinkan ada solusi penutupan secara cepat Oke sahabat pegiat dan penggemar bonsai Ataupun pengapresiasi channel bonsai eksplorasi Kita berikutnya akan lanjut ke tahapan eksekusi Sebelum kita mulai ada mungkin beberapa Peralatan yang kita butuhkan seperti biasa Ada catok, gunting Gunting ada beberapa jenis Tapi disini saya rencana menggunakan cutter Untuk melakukan proses cutting Karena lebih steril disini Hasil dari cutter yang tajam Oke tahap satu adalah Kita dial dulu bagian Tunas terubusnya yang tidak dibutuhkan Mengganggu alur geraknya Selanjutnya kita akan potong disini Ini akar dominan di posisi bagian depan Atau akar induk Ini layak dipertahankan Ukurannya lebih besar dibanding dengan Akar-akar pelunjang seperti ini Keliatannya sudah ada Keseimbangan dan Kesan proporsional disitu ya Kita potong disini Ini ada dua Dua akar yang mungkin kita satukan Biar kelihatan dari Akar pangkal Membesar ini Mengecil ke ujungnya Dapatkan cabang potongan Oke sahabatku Sudah kita Dapatkan akar Biasa sisa akar ini Jangan dibuang Begitu saja Ini bisa dimanfaatkan Jadi Akar-akar yang potensial Untuk bisa ditumbuhkan Jadi Bibit ya Saya sudah sering melakukan itu Tinggal Kita Posisikan seperti ini Angkat Disitu lebih tinggi lagi Misalnya Tapi karena kondisinya Masih kecil ini Kita buang aja Nah ini ada akar yang Menyelang Harus kita potong Sumbernya dari sini Lebih dahulu Ini kita Buka Mengganjel Untuk Mempertahankan Reposisi akar Apakah Tiga akar Sangat dibutuhkan Apa enggak Tergantung Kalau kita pakai Dua akar Juga bisa Kalau tiga Pakai akar Berarti ini harus Lebih panjang Sedikit Coba kita Tes dulu Sobatku Nah Ini akarnya Bagus sekali Melik Bisa jadi Bibit Sancang Ini Cukup Kita gunakan Dua akar Aja Ini Sudah ada jarak Ada akar Yang tumpang Tidik Terus kita Del Jika akarnya Terlalu menyamping Maka ini Bisa Dikat Kita pakai Yang kecil Ini Misal Jika akar Sf 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 Hai ini kita besarkan dulu sahabat Hai selanjutnya hai 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 taksis hotel ini biarkan aja disini nanti jadi bahan bibit yang bagus ya Terima kasih. Oke, untuk akar yang disini juga sudah dilakukan pecahan tapi agak selalu bawah disini. Oke, untuk posisi pemotongan berikutnya adalah akar dominan yang ada di bawah terusan. Ini memang beberapa bulan yang lalu sudah kita potong tapi terlalu ke bawah posisi pemotongannya. Tidak terlalu dekat dengan pangkal. Sekarang biar kelihatan lebih... Terima kasih. Terima kasih.